Kita beralih ke informasi lain pemirsa berbeda dengan anak-anak seusianya yang menyukai bermain gadget. Arfan Manaf Ashidik Hafiz Cilik asal Batam justru mengisi waktu luangnya dengan menggambar dan menghafal Al-Quran. Dan dengan hafalan 5 jus Al-Quran, Arfan maju dalam ajang Hafiz Indonesia 2024. Dikenal sebagai peserta Hafiz Indonesia 2024 yang murah senyum, Arfan Manaf Ashidik selalu mencuri perhatian para juri. Arfan mulai menghafal surat pendek Al-Quran saat berusia 2 tahun dari rekaman murah tel Al-Quran yang diperdengarkan oleh bundanya. Namun dibalik keceriaannya, ketika masih berumur 1 tahun, Arfan kecil ternyata susah untuk fokus sewaktu diajak berkomunikasi. Masih percaya enggak Arfan itu enggak seperti apa yang orang-orang bilang gitu. Insya Allah Arfan bisa, lambat laun dia bakal bisa berinteraksi gitu nyambung. Akhirnya dengan kebiasaan kita mau ngajak ngobrol gitu, mulai dengan kehebatan Al-Quran, Arfan akhirnya bisa nyambung kalau diajak di ngobrol. Di perumahan Maitri Raya, Batam, tempat ia tinggal bersama kedua orang tuanya, tiap sore Arfan belajar di TPA. Sementara saat luang, ia kerap bermain bola dengan teman sebayanya. Meski demikian, Arfan lebih menyukai menggambar dan menghafal Al-Quran daripada bermain gadget. Arfan yang bercita-cita menjadi dokter ini mengidolakan Muzamil Azbalah dan Imam Syed Al-Ghomidi yang memiliki suara merdu ketika membaca Al-Quran. Dari Batam, Kepulauan Rio, Gusti Enosa, AI News, berlaporkan.